Intro Shalom Selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali pada sore hari ini karena kemuran dan kasih Allah Ya Tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung Di akhir bulan Desember Kita akan mengakhiri pada tahun 2020 hanya di dalam hitungan hari Ya Dan pertanyaannya pandemi masih tetap ada Bahkan menurut berita saat ini semakin banyak orang yang terkena Mari kita mau tetap mawas diri dan tetap berpengharapan Bahwa semua ini akan berakhir di dalam waktu Tuhan Dia yang pegang kendali atas kehidupan saudara dan saya Dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan dan meluputkan semuanya itu Hanya karena kasih karunianya dalam setiap kehidupan orang percaya Mari Buka hati saat ini bersama-sama dengan kami yang ada di sini Kita akan menyembah Tuhan Sampai akhir hidupku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan ku sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tidak ada yang mustahil Bagimu kuasamu Kuatkan ku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada rancanganmu Bagiku ku ikuti Manggilanku Bukan setia Sampai akhir Hidupku Amin Aku berharap Kini aku berserah Pada rancanganmu Pada rancanganmu Bagiku Ku ikuti Dalam rancanganmu Dan karyamu Yes, Lord Yes, Lord Dan hidupku Dan hidupku Ku tinggal Hidupku Nurnikan Dengan Hidupku 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 Mengenapi Hidupku Mengenapi Firmanmu Mari Benar Terima kasih Terima kasih Hidupku 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 Jadi Bukti Kebesaranmu Benar Tuhan Benar Tuhan Terima kasih Bapak Karena Engkau selalu ada Bersama umatmu Rencanamu Selalu Sempurna Di dalam Hidupan kami Sehingga Hidup kami selalu Boleh membawa Tanda-tanda Mujijat Karena Semua itu Bukti Dari kebesaranmu Saat ini kami Kembali mau belajar Akan firmanmu Ya Tuhan Mampukan kami Untuk hidup kami Berpusat Hanya Kepadamu Terima kasih Bapak dalam surga Roh kudus Urapi Setiap kami Dan urapi Dimanapun Umatmu Berada Sehingga Sungguh-sungguh Firman ini Boleh menjadi Berkat Di dalam Setiap kehidupan kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih Kita boleh Berada Kembali Pada hari-hari Terakhir Di dalam Tahun 2020 ini Waktu Terasa Begitu Sangat cepat Ya Mari kita Melihat Bahwa dengan Adanya Masa Pandemik Ini Adakah Perubahan Di dalam Kedupan Kita Atau Masih Banyak Orang-orang Yang mengejar Dan mengisi Kekosokan Hatinya Dengan Kesenangan Duniawi Kenikmatan Daging Ya Saudara Bahkan ada Yang merasa Kehilangan Karena mereka Tidak bisa Menikmati Suasana Suasana Yang indah Pada waktu-waktu Yang lalu Sebelum Pandemik Terjadi Ya Terlebih Di saat-saat Natal Dan tahun baru ini Ada sesuatu Mungkin Di antara Umat Tuhan Yang merasa Kehilangan Kalau pada Tahun yang lalu Mereka Masih bisa Mengadakan Pesta Masih bisa Mengadakan Sesuatu Berpariwisata Di dalam Menikmati Hari-hari Yang indah Tersebut Tetapi Setelah Dengan Keadaan Semua Yang terjadi Saat ini Mungkin Semua Yang terjadi Ini Diizinkan Oleh Tuhan Dan Hendaknya Kita Semakin Mawas Diri Dan Mengoreksi Diri Bukankah Langkah Langkah Kaki Kita Senantiasa Maju Kedepan Mendekati Hari Kedatangan Tuhan Yang Tidak ada Satupun Yang Tau Tetapi Kita Bisa Belajar Dengan Adanya Tanda-tanda Zaman Apakah Sebagai Anak Tuhan Saudara Dan Saya Tetap Mempersiapkan Diri Semakin Mengurangi Dosa Dan Berusaha Hidup Sesuai Dengan Firman Tuhan Tidak Salah Kita Untuk Mencari Kesenangan Hidup Masalahnya Banyak Orang Yang Tidak Tau Bagaimana Untuk Mencari Kesenangan Dan Kebahagiaan Yang Sejati Ya Dan Tuhan Juga Katakan Melalui Firmanya Hendaknya Kita Bersuka Cita Selalu Mari Kita Lihat Di dalam Ulangan 12 Ayat Yang Kedua Belas Ya Tuhan Mau Umatnya Bersuka Cita Kamu Harus Besukar Ya Di hadapan Tuhan Alamu Kamu Ini Anakmu Laki-laki Dan Anakmu Perempuan Hambamu Laki-laki Dan Hambamu Perempuan Dan Orang Lewi Yang Di Dalam Tempat Mu Sebab Orang Lewi Tidak Mendapat Bagian Milik Pusaka Bersama Sama Kamu Haleluya Kita Bisa Melihat Pada Filipi 4 Ayat Yang Keempat Besuka Cita Telah Senantiasa Dalam Tuhan Sekali Lagi Kukatakan Besuka Citalah Ya Firmanya Mengatakan Bersuka Citalah Ya Lanjut Di Dalam Masmur 16 Ayat Yang Kesebelas Engkau Memberitahukan Kepadaku Jalan Kehidupan Di Hadapanmu Ada Suka Cita Berlimpah Di Tangan Kananmu Ada Nikmat Senantiasa Luar Biasa Firman Tuhan Ini Saudara Tuhan Mau Kita Bersuka Cita Berbahagia Ya Seorang Bernama CS Lewis Mengatakan Di luar Tuhan Kita Tidak Dapat Menemukan Kedamaian Dan Sukacita Yang Sejati Contohnya Kita Tidak Akan Basah Kecuali Kalau Kita Pergi Di Tempat Yang Berair Kita Akan Merasakan Panas Kalau Kita Pergi Dekat Dengan Api Demikian Juga Kita Tidak Akan Mendapatkan Sukacita Sejati Di luar Daripada Tuhan Tuhan Mau Saudara Dan Saya Mengalami Dan Menemukan Sukacita Kebahagiaan Di dalam Dia Banyak Orang Sekarang Mencari Sukacita Atau Kebahagiaan Di luar Tuhan Dan Mereka Percaya Mereka Bisa Mendapatkannya Setan Berbohong Kepada Kita Kita Bisa Bahagia Karena Uang Kita Karena Harta Kita Karena Relationship Kita Ya Karena Dengan Adanya Suatu Hubungan Dengan Dunia Atau Dengan Konglomerat Atau Dengan Siapa Aja Yang Menjadi Pikiran Kita Kalau Aku Dekat Dengan Orang Itu Pasti Aku Juga Akan Mendapatkan Berkat Ya Saudara Tetapi Semua Itu Hanya Sukacita Yang Palsu Kalau Kita Tidak Melibatkan Tuhan Ya Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Tema Daripada Kotbah Pada Malam Hari Ini Adalah Hidup Yang Berpusat Pada Kristus Mari Kita Pelajari Bagaimana Kita Mendapatkan Kebahagiaan Sejati Ada Sebuah Ungkapan Yang Berbunyi Orang Yang Paling Tidak Berbahagia Adalah Orang Yang Hidup Menurut Kata Orang Saudara Ada Seratus Kepala Maka Akan Saudara Dengar Seratus Pendapat Juga Dan Kita Akan Bingung Sendiri Hidup Harus Fokus Ya Bukan Untuk Menuruti Kata Orang Karena Firman Tuhan Mengatakan Jangan Menoleh Ke Kiri Dan Ke Kanan Supaya Perjalanan Kita Selamat Ya Oleh Karena Itu Saran Saya Bacalah Alkitab Karena Alkitab Adalah Guideline Buku Yang Membibing Kita Mari Kita Lihat Apa Artinya Hidup Yang Berpusat Kepada Kristus Kita Akan Baca Di Dalam Kolose 3 Ayat 13 Sampai 19 Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu Karena Untuk Itulah Kamu Telah Dipanggil Menjadi Satu Tubuh Dan Bersyukurlah Hendaklah Perkataan Kristus Diam Dengan Segala Kekayaannya Di Antara Kamu Sehingga Kamu Dengan Segala Hikmat Mengajar Dan Menegur Seorang Akan Yang Lain Dan Sambil Menyanyikan Masmur Dan Puji-pujian Dan Nyanyian Rohani Kamu Mengucap Syukur Kepada Allah Di Dalam Hatimu Dan Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Dengan Perkataan Atau Perbuatan Lakukanlah Perbuatan Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Sambil Mengucap Syukur Oleh Dia Kepada Allah Bapak Kita Hai Istri-istri Tunduklah Kepada Suamimu Sebagaimana Seharusnya Di Dalam Tuhan Hai Suami-suami Kasihilah Istrimu Dan Janganlah Berlaku Kasar Terhadap Dia Haleluya Ayat Ini Begitu Indah Ya Saudara Pertanyaannya Apakah Kita Mau Menuruti Apa Yang Dikatakan Firman Tuhan Dan Apakah Tuhan Yang Menjadi Pusat Hidup Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Harus Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Di Dalam Kehidupan Kita Ya Oleh Karena Itu Yesus Adalah Pusat Kehidupan Kita Ya Saya Ulang Sampai Tiga Kali Tadi Ciri-cirinya Ada Tiga Hal Mari Kita Koreksi Diri Yang Pertama Kalau Tuhan Menjadi Pusat Hidup Kita Maka Damai Sejahtera Tuhan Ada Di Dalam Diri Kita Itu Yang Kedua Firman Tuhan Ada Dalam Hidup Hidup Kita Juga Dan Yang Ketiga Memuliakan Tuhan Ada Di Dalam Setiap Kata-kata Kita Ya Mari Apa yang Harus Kita Lakukan Kita Lihat Di Dalam Kolose Tiga Ayat Yang Kelimabelas Hendak Hendak Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu Karena Untuk Itulah Kamu Telah Dipanggil Menjadi Satu Tubuh Dan Bersyukurlah Amin Jadi Disini Saudara Ada Dua Hal Yang Pertama Biar Damai Sejahtera Kristus Bertata Di Dalam Hatimu Kita Juga Akan Melihat Di Dalam Roma Lima Ayat Yang Pertama Sebab Itu Kita Yang Dibenarkan Karena Iman Kita Hidup Dalam Damai Sejahtera Dengan Allah Oleh Karena Tuhan Kita Yesus Kristus Saudara Sebab Itu Dikatakan Kita Yang Dibenarkan Karena Iman Mengakibatkan Damai Sejahtera Terjadi Di Dalam Diri Kita Kalau Kita Tidak Merasakan Damai Di Dalam Tuhan Maka Kita Juga Tidak Ada Damai Dengan Orang Sekeliling Kita Kita Lanjut Kepada Yohanes 16 Ayat Yang Ketiga Putih Semuanya Itu Kukatakan Kepadamu Supaya Kamu Beroleh Damai Sejahtera Dalam Aku Dalam Dunia Kamu Menderita Penganiayaan Tetapi Kuatkanlah Hatimu Aku Telah Mengalahkan Dunia Amin Firman Ini Berkuasa Dan Kita Memperoleh Kekuatan Kalau Kita Bersama Dengan Tuhan Selalu Dikatakan Disini Dalam Dunia Ini Kita Banyak Mengalami Masalah Persoalan Tidak Peduli Persoalan Keluarga Keuangan Juga Kesehatan Kita Tetap Dapat Merasakan Sukacita Kalau Tuhan Yesus Ada Bersama Kita Ada Rasa Syukur Karena Tuhan Sudah Mengalahkan Dunia Alkitab Alkitab Tidak Memungkiri Bahwa Ada Penderitaan Ada Masalah Dan Ada Persoalan Banyak Toko-toko Alkitab Juga Mengalami Aniaya Bahkan Menjadi Martir Mereka Tetap Gigi Di Dalam Menghadapi Persoalan Hidup Seorang Yang Bernama Angela Lee Adalah Seorang Profesor Guru Dan Dia Juga Sebagai Penulis Buku Pada Tahun 2016 Ia Mempublikasikan Buku Berjudul Grid Di Dalam Bukunya Dia Mengupas Tentang Mengapa Orang Bisa Sukses Di Dalam Badai Kehidupan Dan Apa Faktor Penentunya Ia Menjelaskan Bahwa Talenta Dan Kecerdasan Bukanlah Jaminan Seseorang Akan Sukses Dan Bahagia Selama Bertahun-tahun Dia mengadakan Survei Dan data Dari Para Muridnya Juga Para Pekerja Dan Pembisnis Akhirnya Dia Menyimpulkan Bahwa Orang Sukses Dan Orang Yang Berbahagia Itu Karena Orang Itu Memiliki Grid Ya Dan Grid Itu Bisa Diartikan Dengan Kegigihan Sikap Pantang Menyerah Dalam Menghadapi Tantangan Dan Semangat Untuk Bangkit Di Dalam Setiap Kegagalan Sedemikian Rupa Saudara Kalau Selalu Hidup Kita Melibatkan Tuhan Dan Berpusat Kepada Tuhan Maka Di Dalam Segala Perkara Apapun Kita Masih Tetap Kuat Untuk Menghadapinya Rasul Paulus Adalah Tipe Orang Yang Memiliki Grid Ya Artinya Sikap Pantang Menyerah Dan Di Dalam Berbagai Kehidupannya Kesusahan Penderitaan Dan Aniaya Yang Dialami Orang Rasul Paulus Itu Bertubi Tubi Di Dalam Perjalanan Hidupnya Tetapi Ia Tetap Bertekun Dengan Iman Percaya Menyelesaikan Tugas Pelayanannya Hingga Akhir Hidupnya Saat Ini Mungkin Anda Sedang Berhadapan Dengan Berbagai Masalah Kehidupan Kalau Mungkin Juga Menghadapi Guncangan Hebat Usaha Bisnis Mengalami Stagnasi Iman Kita Kepada Tuhan Juga Mengalami Ujian Jangan Pernah Menyerah Tetap Bertahan Dan Bangkitlah Bersama Tuhan Pasti Ada Jalan Keluar Harapan Dan Kemenangan Ya Karena Janji Tuhan Ya Sekali Kali Aku Tidak Pernah Meninggalkan Mu Bapak Ibu Saudara Terkasih Percayalah Bahwa Pertolongan Tuhan Akan Datang Dan Tepat Pada Waktunya Biasanya Biasanya Kalau Kita Ada Persoalan Ya Kita Akan Kehilangan Sukacita Kita Jadi Uring-uringan Jadi Bad mood Semuanya Terganggu Ya Sehingga Yang Mereka Mempunyai Keluarga Akan Mempengaruhi Kehidupan Suami Istri Ya Dan Anak-anak Juga Merasakan Tidak Ada Damai Sejahtera Di Tengah Keluarga Apakah Kita Mau Menyelesaikan Semua Yang Terjadi Itu Bersama Tuhan Atau Selalu Kita Mau Saling Menyalahkan Ya Mari Kita Lihat Di Dalam Kolose 3 Ayat 16 Hendaklah Perkataan Kristus Diam Dengan Segala Kekayaannya Di Antara Kamu Sehingga Kamu Dengan Segala Hikmat Mengajar Dan Menegur Seorang Akan Yang Lain Dan Sambil Menyanyikan Masmur Dan Puji-pujian Dan Nyanyian Rohani Kamu Mengucapkan Syukur Kepada Allah Di Dalam Hatimu Saudara Mungkin Anda Bertanya Bagaimana Saya Bisa Bersyukur Bagaimana Saya Bisa Menyanyikan Masmur Sedang Saya Menghadapi Persoalan Yang Tidak Dapat Diselesaikan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Perkataan Kristus Yaitu Firman Tuhan Hendaklah Kita Selalu Membacanya Pelajarilah Dan Renungkanlah Dan Anda Akan Menemukan Kekuatan Yang Baru Di Tengah Badai Persoalan Hidup Yang Kita Jalani Percayalah Tuhan Akan Campur Tangan Karena Peperangan Yang Anda Hadapi Itu Tuhan Juga Interface Artinya Tuhan Yang Berperang Untuk Menolong Anda Dan Saya Tapi Kadang Kita Lupa Dan Kita Memakai Kekuatan Sendiri Kita Berperang Sendiri Dan Akhirnya Kita Mengalami Kekecewaan Ya Saudara Jadi Alamilah Satu Pengalaman Pribadi Bersama Dengan Tuhan Melalui Perkataan Perbuatan Dan Apa Saja Saudara Libatkan Tuhan Di dalam Segala Persoalan Hidup Ya Motivasi Kita Saudara Itu Sangat Penting Sekali Apa Saja Yang Anda Dan Saya Melalui Kita Mau Lihat Motivasi Kita Apa Untuk Melakukan Sesuatu Itu Adakah Motivasi Itu Benar Di Adapan Tuhan Atau Motivasi Kita Lain Dibalik Masalah Ya Oleh karena itu Kita harus Sungguh-sungguh Melibatkan Tuhan Di dalam Persoalan Hidup Bacalah Alkitab Pelajarilah Renungkanlah Kalau mungkin Empat atau Lima kali Dalam Seminggu Saudara Boleh melakukan Meditate Merenungkan Firman Tuhan Karena Sudah Dikatakan Renungkanlah Firman Tuhan Siang Dan Malam Tapi Mungkin Anda Akan Menjawab Saya Tidak Punya Waktu Saya Sibuk Saya Ini Saya Itu Saudara Tuhan Memberikan Kendak Bebas Kepada Umatnya Pilihan Anda Di Dalam Tangan Kita Kita Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Masalah Kita Sendiri Sekalipun Anda Akan Menyelesaikan Masalah Itu Sendiri Anda Memakai Kekuatan Sendiri Dan Seringkali Akan Mengalami Kegagalan Dan Kekecewaan Ya Oleh karena Itu Saudara Untuk Anda Mampu Menyelesaikan Masalah Tadi Saya Sudah Katakan Libatkan Tuhan Ya Harapkan Bahwa Tuhan Yang Akan Campur Tangan Menyelesaikan Masalah Hidup Kita Ya Kalau Anda Tidak Pernah Membaca Alkitab Anda Tidak Pernah Tau Akan Isi Alkitab Bagaimana Kita Bisa Tau Akan Janji Tuhan Ya Seperti Yang Ditulis Dalam Hosea 4 6 Umatku Binasa Karena Tidak Mengenal Aku Ya Tidak Mengenal Akan Kebenaran Firman Tuhan Jadi Kita Seperti Orang Buta Kita Berjalan Merayap Merayap Saudara Di Dalam Anda Mempunyai Masalah Di Dalam Anda Menghadapi Tantangan Jalan Apa Yang Saudara Harus Ambil Kita Blank Kita Tidak Tau Karena Apa Karena Firman Tuhan Tidak Ada Di Dalam Hati Dan Kehidupan Kita Tetapi Kalau Firman Tuhan Itu Bertata Di Dalam Hati Dan Kepikiran Kita Kita Akan Tau Misalnya Kita Lagi Bad Mood Kita Memarah Kita Putus Asa Firman Tuhan Sudah Mengatakan Karena Anda Membaca Firman Tuhan Firman Itu Berbicara Di Dalam Hatimu Datanglah Kepadaku Hai Engkau Yang Letih Lesu Dan Yang Berbeban Berat Aku Akan Memberi Sentosa Kepadamu Bukankah Itu Sangat Indah Tuhan Yang Memberi Kekuatan Di Dalam Hidupan Umatnya Ya Oleh Karena Itu Sekali Lagi Saudara Tidak Akan Dapat Menyelesaikan Masalah Itu Dengan Kekuatan Sendiri Ya Di Dalam Kolose 3 Ayat 16 Tadi Ini Adalah Suatu Perintah Ya Firman Tuhan Adalah Untuk Mengoreksi Hidup Kita Dan Banyak Orang Mengatakan Kalau Kita Berbuat Dosa Melakukan Sesuatu Yang Melanggar Perintah Tidak Apa-apa Nah Ya Saudara Toh Orang Lain Juga Melakukannya Jadi Kalau Saya Juga Melakukannya Is Oke Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Firman Tuhan Menjadi Filter Atau Penyaring Di Dalam Pikiran Kita Bagaimana Kita Bisa Membedakan Untuk Melakukan Yang Baik Yang Berkenan Dan Yang Hidup Berpusat Kepada Kristus Ya Kalau kita Tidak Pernah Membaca Alkitab Maka Kita Tidak Tidak Tau Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Baik Ya Mari kita Lihat Di dalam Satu Petrus Dua Ayat Yang Kedua Dan Jadilah Sama Seperti Bayi Yang Baru Lahir Yang Selalu Ingin Akan Air Susu Yang Murni Dan Yang Rohani Supaya Orenya Kamu Bertumbuh Dan Beroleh Keselamatan Ya Saudara Ayat Ini Bagus Sekali Sebagai Anak Tuhan Yang Dilahirkan Kembali Kita Harusnya Selalu Ingin Air Susu Yang Murni Yaitu Firman Allah Ya Seorang Bayi Yang Baru Dilahirkan Sangat Mengantungkan Hidupnya Kepada Air Susu Ibunya Atau Asi Dia Tidak Mempunyai Pilihan Ya Saudara Untuk Makan Untuk Minum Yang Lain Tanpa Asi Bayi Ini Sulit Untuk Bertahan Hidup Seperti Itulah Kerinduan Daripada Orang-orang Yang baru Dilahirkan Di Dalam Kristus Suatu Tanda Yang Pasti Dari Pertumbuhan Rohani Kita Ialah Suatu Kerinduan Yang Mendalam Untuk Mau Makan Daripada Firman Tuhan Membaca Akan Firman Tuhan Oleh karena itu Kita harus Mewaspadai Kehidupan Kita Adakah Saudara Pernah Mengalami Kelaparan Dan Kehausan Akan Firman Allah Tidak Ada Jalan Pintas Saudara Untuk Kita Boleh Mengenal Firman Tuhan Harus Ada Tindakan Yaitu Kita Mau Membacanya Sekali Lagi Belajarlah Untuk Membaca Alkitab Dengan Benar Dan Merenungkannya Bulan Desember Sudah Hampir Kita Akhiri Sudah Kita Juga Mengakhiri Dengan Membaca Dan Merenungkan Alkitab Dari Kejadian Sampai Wahyu Tetapi Ada Juga Orang Yang Membaca Sekedar Membaca Dia Selesai Membaca Dari Kejadian Sampai Wahyu Tetapi Tidak Mengerti Apa-apa Karena Membaca Alkitab Seperti Mereka Membaca Koran Atau Membaca Majalah Ini Adalah Buku Yang Luar Biasa Alkitab Ini Mentransformasikan Kuasa Tuhan Pada Waktu Anda Membacanya Oleh Karena Itu Mintalah Urapan Roh Kudus Sehingga Apa Yang Saudara Baca Anda Mengerti Dan Itu Boleh Teresapi Baik Di dalam Pikiran Dan Di dalam Hati Kita Ya Sekali Lagi Hiduplah Yang Berpusat Kepada Kristus Artinya Libatkan Tuhan Di dalam Segala Acara Kita Mari Kita lanjut Di dalam Kolose 3 Ayat Yang ke 17 Dan Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Dengan Perkataan Atau Perbuatan Lakukanlah Semuanya Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Sambil Mengucap Syukur Oleh Dia Kepada Allah Bapak Kita Amen Apa Saja Yang Saudara Dan Saya Lakukan Lakukan Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Terkasih Ada Seorang Yang Bernama Paul William Brian Biasa Dia Dipanggil Brian Adalah Seorang Pelatih Football Amerika Yang Terkenal Dan Legendaris Yang Pernah Melatih Tim Dari Texas Dan Alabama Dia Memiliki Kisah Perjalanan Karir Yang Begitu Sukses Setelah Melewati 38 Musim Menjadi Pelatih Brian Diwawancarai Oleh Seorang Wartawan Kunci Dibalik Kesuksesan Yang Dia Alami Apa Kuncinya Dia Bisa Menjadi Seorang Yang Sukses Dalam Wawancara Itu Dia Ditanya Apakah Hidup Anda Tidak Akan Demikian Sukses Kalau Anda Tidak Pernah Menjadi Pelatih Sepak Bola Dan Brian Yang Dibesarkan Di Sebuah Peternakan Di Arkansas Menjawab Jika Aku Tidak Menemukan Sepak Bola Aku Akan Berakhir Di Belakang Seekor Keledai Sepanjang Hidupku Seperti Ayahku Tetapi Aku Menjamin Satu Hal Bahwa Aku Akan Membajak Apa Yang Harusku Bajak Di Tanah Yang Paling Lurus Di Arkansas Jadi Artinya Dia Bekerja Dimana Saja Dia Mau Melakukan Itu Yang Terbaik Dia Yang Melakukan Semuanya Itu Karena Dia Lakukan Bagi Tuhan Bagaimana Saudara Dan Saya Terlebih Di Masa Pandemik Ini Mungkin Anda Akan Menggerutu Bu Pendeta Bisa Berbicara Demikian Memberikan Contoh Yang Sedemikian Rupa Saya Sudah Kehilangan Pekerjaan Saya Sudah Tidak Memiliki Apa- Apa Hari Demi Hari Saya Menunggu Dengan Putus Asa Menunggu Akan Mujijat Tuhan Yang Terjadi Di Dalam Hidup Keluarga Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Janganlah Berputus Asa Percayalah Akan Firman Tuhan Berserahlah Surrender Bahwa Semuanya Itu Akan Berlalu Ya Seperti Pada Waktu Elia Berputus Asa Tuhan Mampu Mengirimkan Burung Gagak Ya Kepadanya Peganglah Akan Firman Tuhan Yang Mengatakan Burung Burung Di udara Aku Pelihara Ya Demikian Juga Dia Akan Pelihara Keluarga Dia 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 Pelihara Apa Yang Menjadi Pergumulan Saat Ini Percayalah Dengan Sugu-sugu Libatkan Tuhan Sekali Lagi Dan Ucapkanlah Syukur Jangan Melengeluh Jangan Komplain Saudara Dan Jangan Senantiasa Terjadi Pertikaian Di Dalam Keluarga Yang Membuat Suasana Tidak Ada Damai Tetapi Bersama Sama Buatlah Satu Metzbah Keluarga Dan Berdoalah Mengucap Syukur Terima Kasih Tuhan Engkau Tidak Tinggalkan Keluargaku Engkau Yang Menjamin Hidup Keluargaku Dan Engkau Menyediakan Semuanya Bagi Keluargaku Dan Itu Akan Membawa Damai Sejahtera Di Tengah Keluarga Sekali Lagi Hiduplah Berpusat Kepada Kristus Haleluya Ya Saudara Sebagai Orang Percaya Kita Dituntut Untuk Menjadi Pribadi Yang Ekselen Di Dalam Mengerjakan Segala Sesuatu Dan Di Dalam Menghadapi Tantangan Hidup Karena Kita Memiliki Prinsip Melakukan Yang Terbaik Dalam Pekerjaan Apapun Di Dalam Nama Tuhan Yesus Dan Bersyukur Apakah Kita Tetap Memiliki Prinsip Seperti Yang Dikatakan Pada Kolose 3 Ayat 17 Tadi Anda Baca Kembali Dan Renungkan Meterekan Dalam Hatimu Ada Seorang Ibu Dia Menceritakan Seperti Dia sudah Tidak Mempunyai Waktu Lagi Dalam Hidupnya Bangun Pagi Dia sudah Harus Menyediakan Makanan Bagi Anaknya Dan juga Suaminya Yang harus Bekerja Setelah Mereka Berangkat Sekolah Suami Berangkat Bekerja Dia Kembali Membersihkan Rumahnya Kembali Memasak Mencuci Semua Baju-baju Mereka Seolah-olah Dia tidak Mempunyai Waktu Bagi Dirinya Sendiri Sedemikian Rupa Demikian Apa yang Dikatakan Oleh Ruth Graham Sebagai Istri Dari Billy Graham Mengatakan Pekerjaan Sehari-hari Baik Suami Atau Istri Lakukanlah Semua Itu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kalau Kita Bisa Melakukan Itu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Hati Kita Ada Kedamaian Jadi Kita Tidak Menggurutu Lagi Mari Kita Lihat Di Dalam 1 Korintus 10 Ayat Yang 31 Aku Menjawab Jika Engkau Makan Atau Jika Engkau Minum Atau Jika Engkau Melakukan Sesuatu Yang Lain Lakukanlah Semuanya Itu Untuk Kemuliaan Allah Jadi Saudara Apa Saja Yang Saudara Dan Saya Kerjakan Lakukan Semua Itu Untuk Kemuliaan Nama Allah Jadi Manusia Itu Memiliki Keinginan Untuk Mendapatkan Sesuatu Itu Dengan Mudah Tanpa Memperhatikan Aspek Kerohanian Begitu Dengan Kejadian Yang Menimpa Daripada Mantan Presiden Hongaria Yang Bernama Paul Smith Karena Pada Waktu itu Dia Mengikuti Suatu Ujian Dengan Gelar S3 Sarjana S3 Saudara Tau Itu Dia Melakukan Ketidak Jujuran Dia Melakukan Cheating Atau Penjiplakan Untuk Dia Mengejar Desertasi Pendidikan Dokternya Tetapi Dengan Cara Yang Tidak Benar Itu Akhirnya Dia Mengalami Satu Keguguran Di dalam Ujian Tersebut Dia Tidak Sukses Dan Dia Ketahuan Kalau Dia Berbuat Tidak Jujur Maka Presiden Paul Smith Harus Meletakkan Jabatannya Sebagai Seorang Presiden Ya Karena Perbuatannya Tersebut Saudara Dengan Pesatnya Kemajuan Teknologi Saat Ini Membawa Banyak Kemajuan Di Dalam Kedupan Kita Membuat Kita Cenderung Untuk Mencari Jalan Keluar Atau Membuat Jalan Pintas Sesuai Dengan Kemauan Kita Yang Banyak Sekali Dilakukan Dengan Tidak Benar Tuhan Memberikan Kehendak Bebas Bagi Manusia Untuk Mengambil Keputusan Pilihan Ada Di Dalam Tangan Kita Kita Mau Melakukan Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Atau Kita Mau Mengambil Jalan Pintas Dengan Kepikiran Kita Sendiri Apakah Yang Saudara Lakukan Itu Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Jadi Kita Harus Berpikir Dengan Sungguh Sugu Di Dalam Kita Melakukan Segala Perkataan Juga Perbuatan Tindakan Kita Kalau Kita Melakukan Bahwa Tuhan Sebagai Prioritas Di Dalam Kehidupan Saudara Dan Saya Artinya Kita Sudah Melakukan Hidup Berpusat Pada Kristus Maka Kemuliaan Tuhan Akan Turun Di Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Mari Kita Pelajari Di Dalam Kolose Tiga Ayat Yang Ke Delapan Belas Hai Istri Istri Tunduklah Kepada Suamimu Sebagaimana Seharusnya Di Dalam Tuhan Ya Saudara Luar Biasa Firman Tuhan Hidup Yang Berpusat Pada Kristus Tetapi Juga Melibatkan Bagaimana Keadaan Di Tengah Keluarga Dan Ini Berbicara Kepada Istri Tunduklah Kepada Suamimu Kita Harus Tahu Bahwa Pernikahan Adalah Sebuah Perjalanan Hidup Diputukan Komitmen Yang Diurapi Oleh Roh Kudus Diputukan Kesetiaan Dan Penundukan Serta Menghargai Dan Mencintai Seorang Pria Yang Tidak Sempurna Istri Diputukan Penundukan Bukan Menanduk Banyak Suami 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 Yang Terperangkap Oleh Kemanjaan Istri Yang Bermotivasi Dan Berakhir Dengan Menanduk Mari Kita Lihat Di Dalam Kolose Tiga Ayat Yang Kesebilan Belas Hai Suami Suami Kasihinilah Istrimu Dan Janganlah Berlaku Kasar Terhadap Dia Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Melalui Ayat Ini Ada Dua Hal Yang Kita Harus Tahu Yang Pertama Bagi Pria Kasihlah Istrimu Tidak Berdasarkan Dengan Perasaan Untuk Mengasih Istri Seumur Hidup Adalah Suatu Tantangan Diperlukan Jatuh Cinta Berkali-kali Dengan Orang Yang Sama Ya Dibutuhkan Kesetiaan Kepada Seorang Wanita Yang Tidak Sempurna Ya Dan Yang Kedua Janganlah Berlaku Kasar Ya Kalau Bagi Pria Saya Mau Ingatkan Di Dalam 1 Petrus 3 Ayat Ke 17 Ya Jangan Berlaku Kasar Mengapa Supaya Doamu Tidak Terhalang Nah Ini Seringkali Banyak Pria-pria Yang Tidak Tau Ya Jadi Kekecewaan Dan Kepahitan Terjadi Karena Kita Berharap Terlalu Tinggi Ya Saudara Banyak Sekali Kita Berharap Sesuatu Yang Begitu Tinggi Contohnya Seorang Gadis Sebelum Menikah Mereka Mempunyai Pengharapan Pengharapan Suami Akan Memanjakannya Dan Suami Akan Menjadikan Dia Sebagai Seorang Ratu Ya Seorang Pria Juga Mempunyai Pengharapan Setelah Menikah Mempunyai Istri Yang Menghargai Dia Dimana Bangun Pagi Semuanya Sudah Tersedia Sampai Apa yang Dibutuhkan Pada Waktu Malam Dia pulang Kerja Semuanya Sudah Tersedia Dan Kalau Sudah Malam Istri Harus Bisa Berlaku Sebagai Cinderella Ya Koreksi Diri Bagi Para Suami Ya Dan Kalau Sudah Pulang Kerja Anak-anak Tidak Boleh Menggagunya Ya Mungkin Ada Pria-pria Yang Berharap Sedemikian Rupa Ya Sebelum Menikah Jadi Kalau Dalam Perkawinannya Baik Wanita Atau Pria Tidak Mendapatkannya Mereka Akan Kecewa Dan Kemudian Di dalam Komunikasi Mereka Akan Terjadi Suatu Stuck Ya Atau Stop Tidak Mau Berbicara Lagi Karena Setiap Kali Kalau Berbicara Terjadi Keributan Diperlukan Dapat Mengatasi Kekecewaan Terjadi Di dalam Pernikahan Ya Banyak Suami Atau Istri Yang Mencari Pelarian Dengan Menggunakan Kata-kata Bahwa Sudah Tidak Ada Perasaan Lagi Untuk Mengasihi Ya Ini Banyak Sekali Hal Ini Terjadi Pernikahan Bukanlah Ditentukan Oleh Perasaan Jadi Suka Dan Duga Hingga Maut Yang Memisahkan Mereka Berdua Itu Adalah Suatu Janji Kudus Yang Pernah Diucapkan Di Altar Di Metzbah Tuhan Sekali Lagi Alkitab Berkata Untuk Mengasihi Istri Atau Suami Keduanya Harus Saling Membantu Untuk Dapat Menjadi Hidup Seperti Kristus Sesuai Yang Diajarkan Oleh Firman Tuhan Kalau Tidak Ada Takut Akan Tuhan Dan Kasih Kristus Tidak Ada Di Tengah Rumah Tangga Mereka Mereka Tetap Bersatu Tetapi Sebenarnya Kosong Semuanya Itu Itu adalah Konsep Saudara Kalau Kita Melibatkan Tuhan Di Tengah Keluarga Kalau Hidup Berfokus Kepada Kristus Di Dalam Keluarga Ya Oleh Karena Itu Saudara Dibutuhkan Pengorbanan Baik Suami Maupun Istri Yang Mau Berkorban Untuk Membina Pernikahan Mereka Mengasihi Adalah Mau Berkorban Satu Dengan Yang Lain Efesus 5 Ayat 25 Hai Suami Kasihilah Istrimu Sebagaimana Kristus Telah Mengasihi Jemaat Dan Telah Menyerahkan Dirinya Baginya Saudara Oleh Karena Itu Pentingnya Kalau Kita Membaca Alkitab Kita Lebih Tahu Cerita Cerita Yang Ada Di Facebook Cerita Yang Ada Di Youtube Cerita Yang Ada Di TV Semuanya Kita Hafal Tetapi Untuk Cerita Daripada Firman Tuhan Pada Waktu Kita Sakit Pada Waktu Kita Sedih Pada Waktu Kita Putus Asa Semuanya Itu Tertulis Dengan Cermat Di Dalam Firman Tuhan Tetapi Kita Tidak Tahu Sama Sekali Nah Itulah Kekurangan Kita Sebagai Umat Tuhan Mari Dengan Anda Mendengarkan Firman Tuhan Ini Berbaliklah Libatkan Tuhan Dan Mulai Membaca Firman Tuhan Buatlah Metzbah Keluarga Di Tengah Pernikahan Anda Seorang Penyair Norwegia Yang Bernama Henrik Johan Pernah Menuliskan Tentang Pernikahan Tidak Ada Perkara Lain Yang Menuntut Begitu Banyak Dari Seorang Pria Suami Adalah Seorang Kepala Rumah Tangga Sebagaimana Prinsip Alkitab Kepala Rumah Tangga Harus Bertanggung Jawab Memberi Nafkah Dan Menciptakan Kehidupan Keluarga Sebagai Tempat Berteduh Yang Penuh Dengan Kasih Dan Respek Menghargai Satu Dengan Yang Lain Sesama Anggota Keluarga Jadi Tidak Mementingkan Diri Sendiri Dan Mengabekan Kepada Anggota Keluarga Terutama Istri Dan Anak Anak Perhatikanlah Pada Ayat Yang Kedua Puluh Lima Ini Menyerahkan Dirinya Ini Adalah Contoh Sikap Relah Berkorban Yang Yesus Lakukan Bagi Para Suami Dan Istri Jadikanlah Kasih Dan Saling Mengampuni Serta Mau Berkorban Di Dalam Landasan Hidup Pernikahan Kalian Tetap Menyadari Tidak Ada Pasangan Yang Sempurna Tetapi Bersama Dengan Yesus Di Dalam Rumah Tangga Kita Semua Masalah Dapat Teratasi Ada Seorang Suami Berkata Lebih Baik Dia Mati Daripada Dia Harus Hidup Tinggal Bersama Istrinya Yang Tukang Gosip Saudara Ini Kisah Nyata Para Suami Berkorban Bantulah Istrimu Untuk Bertumbuh Dan Mengerti Akan Firman Tuhan Demikian Juga Istri Menangkanlah Suamimu Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Dalam Firman Tuhan Melalui Dengan Tutur Kata Perbuatan Daripada Istri Yang Mau Ikut Bertanggung Jawab Pada Waktu Suami Tidak Berdaya Ya Sebagai Pencari Nafkah Juga Bila Diperlukan Anda Akan Menyelamatkan Suamimu Ya Ada Seorang Bapak Yang Menghadapi Tantangan Hidup Dia Bertugas Sebagai Seorang Militer Dia Mempunyai Hobi Travelling Dia Suka Jalan-Jalan Bersama Istrinya Mengunjungi Tempat-tempat Yang Indah Pada Saat Istrinya Sakit Dia Tinggalkan Kerjaannya Juga Kesenangannya Dan Hanya Menjaga Istrinya Yang Sangat Dikasihinya Dahulunya Dia Berharap Kalau Dia Tua Nanti Istrinya Yang Akan Merawat Dia Tapi Pada Waktu Istrinya Menderita Sakit Tidak Ada Pilihan Lain Dia Tidak Membawa Istrinya Ke Nursing Home Tetapi Dia Rawat Sendiri Dia Berkorban Bagi Istrinya Karena Dia Sangat Mengasihi Istrinya Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Kalau Suami Mau Berkorban Dan Mengasihi Istrinya Dan Kalau Istri Yang Mau Berkorban Juga Untuk Mengasihi Suaminya Masalah Terbesar Apapun Di Tengah Keluarga Dapat Diatasi Jadi Suami Istri Lakukan Tugas Kalian Masing-masing Seperti Firman Tuhan Yang Mengatakan Maka Perkahwinan Kalian Senantiasa Diperbarui Dari Hari Ke Hari Perkahwinan Yang Bahagia Akan Membawa Keluarga Bahagia Sekali Lagi Libatkan Tuhan Dan Hiduplah Berpusat Pada Kristus Disitu Andalah Manusia Rohani Kita Yang Bekerja Tetapi Kalau Kita Hidup Banyak Berpusat Kepada Diri Sendiri Maka Manusia Daging Yang Akan Bekerja Pasti Akan Membawa Kekecewaan Dan Kekacauan Di Tengah Keluarga Hari Ini Kita Sudah Belajar Hidup Yang Berpusat Kepada Kristus Mengapa Karena Di Dalam Perjalanan Hidup Kita Cuma Ada Dua Pilihan Kita Bisa Memilih Tuhan Dan Kita Memilih Untuk Kesenangan Daging Selama Hidup Di Dunia Kita Kita Tidak Bisa Memiliki Kedua Duanya Pilihan Ada Di Tangan Kita Mau Kita Hidup Untuk Tuhan Dan Hidup Yang Berpusat Pada Kristus Bukan Berarti Kalau Anda Hidup Berpusat Pada Kristus Anda Tidak Boleh Untuk Anda Bersuka Cita Atau Anda Menikmati Pada Hari Hari Libur Pada Waktu Waktu Yang Indah Bersama Keluarga Justru Itulah Yang Supaya Anda Hidup Bersuka Cita Di Dalam Tuhan Sesuai Dengan Firman Tuhan Kalau Tuhan Berbicara Kepada Anda Saat Ini Bahwa Hidupmu Tidak Berpusat Kepada Tuhan Tetapi Hidupmu Hanya Berpusat Kepada Diri Sendiri Mohonlah Ampun Kepada Tuhan Dan Berubalah Karena Tuhan Sangat Mengasihi Umatnya Dan Sebagai Ayat Yang Terakhir Sebagai Ayat Mas Yaitu Di Dalam Yohanas 14 Ayat Yang Ke 23 Sampai Ke 26 Jawab Yesus Jika Seorang Mengasihi Aku Ia Akan Menuruti Firmanku Dan Bapakku Akan Mengasihi Dia Dan Kami Akan Datang Kepadanya Dan Diam Bersama Sama Dengan Dia Barang Siapa Tidak Mengasihi Aku Ia Tidak Menuruti Firmanku Dan Firman Yang Kamu Dengar Itu Bukanlah Daripadaku Melainkan Dari Bapak Yang Mengutus Aku Semuanya Itu Kukatakan Kepadamu Selagi Aku Berada Bersama Sama Dengan Kamu Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang Akan Ditus Oleh Bapak Dalam Namaku Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Amin Bapak Ibu Saudara Yang Saudari Yang Terkasih Renungkanlah Ayat Emas Ini Metraikan Di Dalam Tanah Hatimu Ya Kita Sudah Belajar Pada Hari Ini Bagaimana Hidup Yang Berpusat Pada Kristus Dimanapun Anda Berada Dimanapun Anda Bekerja Dimanapun Anda Berumah Tangga Semuanya Itu Melibatkan Tuhan Ya Mari Bersama-sama Dengan kami Yang ada Disini Saudara Kita Akan Menyembah Dan Mengakui Bahwa Tuhan Yang Terindah Di Dalam Hidup Kita Kau Yang Terindah Alhamdulillah 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 Terindah Benar Tuhan Dalam Hidup Terindah Tuhan Tuhan Yang Seperti Engkau Besar Perkasa Penuh Kemuliaan Mari Bapak Ibu Saudara Terkasih Bersama Dengan Kami Buka Hatimu Kita Menyembah Bersama-sama Dan Biara Lagu Ini Boleh Menjadi Doa Bagi Setiap Kita Agungkan Tuhan Nyatakan Bahwa Dia Adalah Yang Terindah Di Dalam Hidup Kita Amin Sembakan Ya Alaku Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Kutinggikan Namamu Selalu Amin Amin Semua lidah Dan Mengaku Benar Tuhan Engkau Yesus Tuhan Raja Ku Terima kasih Tuhan Tuhan Alaku Tuhan Tinggikan Namamu Selalu Tuhan 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 Kusembakan 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 Benar Bapak Kami mau Menyembah Engkau Karena Engkau yang Patut Ditinggikan Namamu Selalu Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Tuhan Kusembakan 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 Sembah dia Saudara Sembah dia Dari setenap Hatimu Kutinggikan Namanya Saudara Namamu Selalu Karena Tuhan Tuhan bertata Di atas Ujian Penyembah Sembah dia Kauan Mengaku Engkau Lah Yesus Tuhan Rajaku Terima kasih Tuhan Engkau Lah Yesus Tuhan Rajaku Benar Bapak Oh Yesus Tuhan Raja Kusembakan Yesus Tuhan Rajaku Bapak Kami sungguh Mengakui Bahwa Engkau Yang terindah Di dalam Setiap kehidupan Umatmu Pada saat ini Tuhan Kami bersyukur Dan berterima kasih Untuk Engkau Boleh ingatkan Kembali Bahwa hidup kami Hendaknya Hidup berpusat Kepada Kristus Mari Bapak Dengan Firman Yang sudah Ditaburkan Ini Mungkin Tuhan Di antara Umatmu Yang selama Ini Tidak pernah Melibatkan Engkau Di tengah Keluarga Tidak pernah Melibatkan Engkau Di tengah Kehidupannya Dan mulai Malam hari ini Mereka Menyadari Bahwa Hidup mereka Akan Diubahkan Apabila Mereka Melakukan Hidup yang Berpusat Kepada Kristus Urapi Ya Tuhan Mampukan Umatmu Dimanapun Mereka Berada Dan mereka Mau melakukan Tuhan Melibatkan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Di dalam Hidupnya Terima kasih Tuhan Yesus Mungkin Sudah Bertahun Tahun Di antara Umatmu Itu Tidak pernah Melibatkan Engkau Di dalam Setiap Kehidupan Mereka Sehingga Saat ini Mereka Merasakan Betapa Penatnya Hidup ini Betapa Penuh Tekanan Di dalam Hidup ini Tapi Pada Malam Hari ini Mereka Menyadari Dan mereka Mau Berbalik Untuk Mau Hidup Berpusat Kepada Engkau Dan Melibatkan Yesus Di tengah Pergumulan Hidupnya Dan kami Percaya Tuhan Bahwa Sesuatu Yang besar Akan Terjadi Suka Cita Surgawi Akan Turun Di tengah Kehidupan Mereka Masing-masing Suka Cita Surgawi Akan Mengalir Di tengah Keluarga Mereka Tuhan Baik Kehidupan Suami Dan Istri Di dalam Perkawinannya Mungkin Di antara Mereka Tuhan Mereka Tidak Mampu Untuk Mengeluarkan Isi Hatinya Mereka Tidak Mampu Tuhan Dan Senantiasa Hidup Di dalam Tekanan Dan Tekanan Melalui Firman Ini Tuhan Engkau Lawati Mereka Supaya Ada Keterbukaan Di dalam Hubungan Mereka Sebagai Suami Istri Dan Di tengah Keluarga Itu Akan Merasakan Damai Sejahtera Kembali Tuhan Karena Engkau Bertata Dan Berjolat Penuh Di dalam Kehidupan Setiap Umatnya Terima Kasih Tuhan Karena Rancanganmu Begitu Indah Engkau Menghendaki Setiap Umatmu Bersuka Cita Di dalam Engkau Terima Kasih Tuhan Biarlah Firman Ini Boleh Menggugah Hati Setiap Pendengar Firman Ini Boleh Menggugah Hati Setiap Kami Dan Mereka Mau Berbalik Melibatkan Tuhan Dan Hidup Senantiasa Berfokus Kepada Kristus Maka Mereka Akan Mengalami Betapa Indahnya Hidup Bersama Dengan Tuhan Yesus Terima Kasih Bapak Kami Mengucap Syukur Untuk Firman Yang Luar Biasa Yang Menjadi Berkat Bagi Setiap Umat Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Dan Berdoa Haleluya Yang Yang Percaya Mengatakan Amin 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 Tuhan